Assalamualaikum teman-teman Youtube Selamat datang di vlog Hana Hoshi Story Kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sharing-sharing cantik sama teman aku Siapa ya? Langsung aja yuk aku panggilin Alisha Alisha Aduh Pulang 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 Alisha 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 Ih telat suara Kenapa kayak ini? Ini adalah bantal jombo Bantal jombo Bantal jombo Oke ini teman aku namanya D D atau apa ya? Adek 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 Yakin Jujur Jujur Kan aku gak pernah tahu ya Skripsi itu kayak gimana Aku gak pernah ngehadapin ini Aku kan gak pernah ngehadapin skripsi gitu Nah biasanya tuh permasalahan apa aja sih yang dihadapin sama anak-anak kuliahan ketika skripsi Jadi Kalau pas skripsi itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Jutaan Jutaan permasalahan Gak sampai sejutaan lah paling tiga Lebay Jadi kayak misalnya tuh permasalahan pertama tuh terlalu overthinking Nah overthinking disini tuh dia terlalu memikirkan bahwa skripsi tuh kayak susah banget gitu Kayak ya Allah skripsian gitu kan Serem banget gitu kayak monster Nah padahal kan ya jalanin aja lah Yang kedua terus dia tuh kayak terlalu memikirkan siapa sih pembimbing aku gitu Takut banget dapet pembimbing yang kayak misalnya terlalu killer atau yang nyusahin Atau yang terlalu mudah tapi nanti gak ngebantuin pasidang Itu juga terlalu dipikirkan oleh mahasiswa dan mahasiswi sekarang Beda ya beda dikit sama jomblo Kalau jomblo kan siapa sih jomblo aku Itu teteh aja Jangan dibilang-bilang Terus dia juga terlalu overthinking Terlalu jauh gitu Mikirnya kayak pas didang nanti gimana ya Bisa gak ya ngomongnya di depan dosen-dosen Nah kayak gitu Sebenernya kan itu teknis ya Gak usah dipikirin dijalanin aja sih gitu Terus Dijalanin dan didoain Ya ada doanya kan Ada doanya Untuk mempermudah Hafal gak? Enggak Yang mana? Ya bisa juga Itu doanya yang bisa mempermudah kita Betul sekali Terus permasalahan lainnya Yaitu stress Stress? Nah stress disini tuh Beberapa contohnya Kayak terlalu stress Mikirin judul Karena memang Aku juga ngerasain sih Mikirin mau judul apa tuh Agak bingung Tapi ya gak usah dibawa stress ya Terus Dibawa santuy aja ya Terus Mikirin judul Terus mikirin Terus mikirin Jodoh Bukan mikirin Curhatan Terus mikirin Terus mikirin Oh ulang lagi ya Ya nyong Terus Terus mikirin Oh enggak Stress tuh juga Karena data-datanya tuh Susah dicari Data buat nulis skripsi itu Susah dicari Itu bikin stress Emang di Google gak ada? Kadang di Google tuh gak lengkap Google gimana sih? Kenapa gak lengkap? Itu Iya Gak tau juga Terus Terus Aduh aku nyampe Oh Jadi yang pertama Kita harus Merubah mindset kita Kayak misal Kita harus Merubah mindset Dari yang kita pikir Skripsi itu susah Kita harus merubah Jadi kayak Ya udah Skripsi memang harus dijalani Gitu Kan mau lulus kan Iya Pada mau lulus kan Gak usah dibawa beban Nah Betul Jadi ya udah Jalani aja gitu Gak usah terlalu dipikirkan Gimana-gimana teknisnya ke depan Karena Insya Allah Semua akan terlewati Yang kedua Yang kedua adalah Jangan bertumpu Pada kemampuan diri sendiri Karena Kita tuh kan sebenernya Lemah ya Tidak bisa apa-apa Lemah dan rampu Jadi Ya jangan bertumpu pada kemampuan diri Dan Terus-terus lah minta pertolongan pada Allah Ya jadi jangan pakai kekuatan diri sendiri Tapi pakailah kekuatan Allah Betul Itu cuma Itu bukan gimmick ya Tapi emang harus dijalankan Karena emang kita harus yakin Allah tuh pasti bantu Gitu Asal kita yakin Dan ikhtiar juga Jangan sampai lupa Berusaha Nah Yang ketiga Jangan Jadikan Orang lain Sebagai tolak ukur kita Jadi Misal Kita boleh punya target Misalnya Kita mau Minggu ini Nyelesain berapa halaman Itu boleh Kita targetnya Tapi pada diri sendiri aja Jadi gak usah lihat capain orang Misalnya kayak yang tadi aku bilang kan Bukannya kita malah jadi motivasi Kayak gitu Kebanyakan sih Malah bikin stress sih Kalau menurut aku Jadi lebih baik kita targetin Buat diri sendiri aja Gak usah Ih sedia udah beres Nah Jangan kayak gitu Karena itu bikin stress banget Kalau menurut aku Dan ngerjainnya malah jadi asal gitu Hmm Jadi kayak misalnya Ngeriat orang yang udah duluan Ujian proposal Kita belum nih Nah itu tuh Seringnya tuh bikin panik Kebanyakan orang tuh malah panik Bukan termotivasi Gitu sih Kebanyakan ya Hmm Jadi Kita harus punya Target sendiri Dan itu yang harus kita capai Jadi jangan jadikan orang lain tuh Sebagai patokan Iya Sebagai patokan Kita menyelesaikan skripsi itu Oke Next Tips paling penting Dari Semua tips yang udah aku sebutin Yang keempat ya Ini yang keempat Bawa motor ya Yuk Gojek Enggak Gimana lagi nyari Gojek Jadi Ini poin yang paling penting Yang keempat Adalah Jangan lupa kita Banyak-banyak beribadah kepada Allah Berdoa Ya berdoa bagian dari ibadah ya Dan Gini ya Aku sering ngeliat Banyak yang Kalau pas lagi skripsian tuh Malah kayak Solat nggak ditinggal Terus ada yang Misalnya dia suka ke kajian nih Tapi karena lagi skripsian Jadi kayak Enggak ke kajian dulu deh Lagi skripsian gitu Oh jadi tetep aja sih kajiannya Jalan terus Asal jalan terus Nah Yang terpenting tuh Kita manage waktu Dan jangan sampai ditinggalin ibadah-ibadah itu Karena itu yang ngelalangin kita Buat skripsian Betul Jangan sampai jadi Ngelalahin 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 Melalaikan Nah jangan jadi Melalaikan ibadah Soalnya kan tadi kita mau pakai bantuan dari Allah ya Mau pakai kekuatan Allah Gimana Allah mau bantuin kita Kalau kitanya malah Ngelalahin Malah melalaikan Malah melalaikan Perintahnya Allah gitu Gimana Allah mau nolongin kita Ibaratnya kamu nyuruh ke aku gitu ya Jangan pake ibarat lah, bingung Bingung ibarat pake ibarat, gak bisa Takut gak nyamuk Oke Jadi itu tuh ya tadi Poin yang pertama itu apa aja? Lupa kan? Yang pertama Ubah mindset kita Yang kedua Jangan bertumpu pada kemampuan diri Yang ketiga Jangan jadikan prestasi orang lain Atau capain orang lain itu sebagai tolok usur Dan yang keempat, jangan tinggalkan ibadah Jangan melalaikan ibadah Malah harus ditambah sih Biar kita bisa ngerjain skripsi Dengan kekuatan langit Dan tenang ya, karena Kalau kita ibadah kan Hati jadi tenang, jadi ngerjain skripsi juga Tenang, santai, tapi beres Jangan tenang, santai, tapi gak dikejain Gak boleh Nah segitu aja tips dari Neng Alisha Kalau kalian mau tanya-tanya seputar perskripsian Boleh DM-DM di Alisha Wiriam Di bawah ini ya Di bawah Di bawah Ya pokoknya itu, tapi sebenernya aku amatiran kok Cuma sharing-sharing aja lah Karena santai gitu Oke segitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Yay Sampai jumpa